Kalian yang pemula ini berguna banget, jadi kalian jangan skip videonya karena aku akan kasih tunjuk ke kalian juga Teknik cara pasang aksesoris, gimana caranya supaya awet dan tahan lama ya Dan ini sculpture gelnya aku udah pasang dengan warna hijau dan putih, oke? Hai, welcome back to Nes by Sindorella, balik lagi ke Youtube channelnya Jei Sindorella Hari ini kalian lagi sama Jennifer ya, kalau kalian bosan ngeliat muka aku So, berarti kalian lagi ada di playlist Nes Education Nah, di playlist ini kita membahas semua tentang night art Buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel aku ya Perkenalkan nama aku Jennifer dan hari ini aku akan berbagi semua tutorial tips or trick mengenai night art Jadi buat kalian yang cuma punya passion di bidang night art Or mau memulai usaha night art, or mau memulai usaha tapi bingung usaha apa Tonton dulu videonya, karena ini, di video ini aku memberikan kalian tips dan trick or juga tutorial tentang night art itu Dengan budget yang minim dan juga semua ilmu yang aku tau itu aku kasih tau semuanya guys Karena memang aku belajar otodidak juga ya Jadi aku yakin kalau aku bisa, pasti kalian pun bisa Jadi jangan menyerah ya, pantang mundur ya, maju terus pantang mundur So guys, kali ini di video ini aku akan bikin tutorial tentang gimana caranya bikin 3D nails ya Bunga 3D nails menggunakan sculpture gel Jadi buat kalian yang struggle, yang kebingungan, nggak bisa bikin 3D nails menggunakan acrylic powder Ya sorry, jangan tau gitu loh Udah ada sculpture gel guys, jadi kalian langsung aja tonton videonya, karena ini gampang banget Jadi kalian nggak perlu lagi kebingungan menggunakan acrylic powder ya Langsung aja kalian tonton videonya, jangan di skip So buat kalian juga di rumah, jangan lupa di share videonya ke teman-teman kalian juga yang lainnya Melalui sosial media kalian ya Share video ini ke Instagram, Facebook, or Twitter Dan juga like videonya Comment di bawah kalau kalian mau nambahin Atau kasih saran juga boleh ya Mau komen-komen apapun, it's okay ya Aku akan membalas, tapi sorry kalau agak lama Karena memang ya lola-lola dilambat So guys, thank you so much for watching Check this out and happy watching So guys, kali ini aku akan kasih tunjuk ke kalian dulu ya Peralatan dan bahan apa aja yang kita akan gunakan Untuk membuat desain ya Jadi kalian lihat seperti ini ada bunga Bunga ini dari sculpture gel Dan buat kalian yang pemula, ini berguna banget Jadi kalian jangan skip videonya, karena aku akan kasih tunjuk ke kalian juga Teknik cara pasang aksesoris Gimana caranya supaya awet dan tahan lama ya Dan ini sculpture gelnya aku udah pasang dengan warna hijau dan putih Okay, so sekarang langsung aja Aku akan pasang di kuku yang sebelahnya Karena kuku yang satunya itu kan udah kita pasang Menggunakan sculpture gel Desain bunga dan juga ada Diamond Swarovski gitu Jadi kali ini peralatan yang perlu kita gunakan itu adalah Diamondnya dulu kalian pilih Kalau kalian beli di Shopee itu Ada kok yang seperangkat kayak gini Tapi kali ini aku akan bikin yang ada Teardrop kayak gitu ya bentuknya Terus kalian siapkan juga Yang paling penting itu adalah sculpture gel Untuk membuat bunga yang 3D nailsnya itu Ya jadi warna putih dan hijau Warna putihnya ini untuk bunganya Dan warna hijaunya ini untuk warna daunnya Tapi kalau kalian pengen bikin bunga rose Kalian bisa ganti dengan warna merah Pilihan aja sih terserah Kalau kalian mau beli warna apapun it's okay Tapi karena memang kutek gel aku ini Warnanya soft Jadi aku pilih warna putih Biar lebih nyambung gitu loh Oke setelah itu kalian siapkan juga ya Cleanser or water alcohol yang punyanya polijel Terus kalian siapkan juga polijelnya Kalian siapkan juga top coat dari jelis Terus kalian siapkan juga kuas polijel Beserta spatulanya Sekarang aku akan bikin dulu untuk memasang aksesoris dulu ya Jadi aksesoris ini akan aku pasang Seperti di video-video aku sebelumnya itu Yang pernah aku kasih tunjuk ke kalian ya Cara pasang aksesoris itu gampang banget ya Yang awet dan tahan lama Jadi kalian pasang dulu polijel Jadi kalian ambil polijel Kalian ambil spatulanya seperti ini Terus kalian pastikan Dia itu ada di tengah-tengah Di tempat kalian mau pasang si diamondnya ya Nah jadi kalian taruh aja Dimana kalian mau pasang aksesorisnya Dan kalau kalian gak punya polijel Kalian bisa pasangnya ini Menggunakan lem aksesoris biasa It's okay gak apa-apa Oke sekarang aku akan ratakan dulu ya Jadi ini kuasnya udah aku taruh Dengan alkohol Alkohol tadi ya Water alkohol yang punyanya polijel Karena memang aku belinya sepaket polijelnya Jadi udah dapet sama alkoholnya Beserta kuas dan spatula ini guys Nah selagi polijelnya tuh ada disini guys Jadi ini kan udah ada polijelnya Sekarang kalian boleh langsung Lapisi atasnya itu Menggunakan top coat dari jelis ini Dan lapisi di atasnya itu Selagi masih ada polijelnya ya Seperti itu guys ya Oke Sekarang aku akan pasang dulu top coatnya Ini sebenernya kebanyakan Jadi aku akan sedikit tarik dari sini Dari sini juga Dan jangan ragu untuk membuang ya Kalau ada polijel yang berlebih seperti itu Gak apa-apa kalian buang Karena memang ingat dengan komposisinya Gak boleh terlalu tebal Gak boleh juga terlalu tipis dalam nail art Dan ingat waktu pemasangannya ya guys ya Sekarang aku akan ambil dulu Aksesorisnya Karena aku akan samakan dengan yang pertama Jadi akan aku taruh ini dulu Kalau kalian ngikutin teknik aku polijel ini Aku jamin guys Kalian akan punya aksesoris di kuku itu Bakal lama banget Awet ya Terus yang kedua Aku taruh ini dulu Aku akan tambah sedikit ya Jadi ada seperti ini Itu ada Aksesoris yang bentuknya seperti ini tuh Aku gak tau namanya apa Gak bisa aku lupa ya Karena aku ordernya itu sekaligus Tapi kalau kalian lihat Di toko-toko nail art itu Kalian bakal banyak banget Nemuin bentuk aksesorisnya seperti ini Oke jadi ini udah sama Seperti sebelahnya Boleh ditunjukkan mbaknya ya Sebentar ya mbak Ada bulunya di lombok Oh gak apa-apa Udah ya jadi ini sama guys Sekarang kita selesaikan dulu Aksesorisnya ini Jadi kita masukkan UV LED dulu Selama kurang lebih 60-90 detik Karena kenapa? Karena tadi ada toko dan juga ada polijel Jadi wajib banget masukin UV LED-nya itu Selama 60-90 detik ya Oke jadi ini udah selesai Untuk aksesorisnya Aku jamin kalau kalian ngikutin teknik aku Yang pake polijel tadi ya Ingat jadi polijel itu masih basah Kalian langsung pasang top coat Setelah itu kalian pasang aksesorisnya Baru kalian UV LED-kan Selama kurang lebih ya tadi 60-90 detik Karena kenapa? Karena ada top coat-nya dan juga polijel Nah sekarang aku akan lanjut aja Langsung ke sebelahnya ya Seperti ini akan aku bikin Jadi ini adalah bunga dari sculpture gel Jadi ini 3D nails yang bentuknya bunga So kali ini akan aku pasang di jari tengah Menyerupai dengan sebelahnya Kalian pisahkan dulu ya Sculpture gel yang warna putih ini Sebagai bunganya Kalau kalian punya warna merah Or warna hijau It's okay terserat pilihan aja Kali ini aku menggunakan warna putih Pisahkan kalian bikin bundaran bulat seperti ini Ya jadi aku udah bikin bundaran bulat Dan kalian pisahkan juga Untuk daunnya Nah jadi daunnya ini ada yang kecil banget Kalian lihat gak? Satu dan dua ini Itu juga Nah sekarang aku akan pasang dulu Untuk kelopak bunganya Jadi kuas kalian itu Kalian celupkan dulu Ke dalam alkohol ya Water alcohol Atau cleanser Kalau kalian gak punya water alcohol Juga it's okay Setelah kalian taruh kuasnya tadi Dengan cleanser atau water alcohol Kalian pick satu Oke nah sekarang aku udah taruh disini ya guys Dan kalian Taruh sedikit kuasnya ini Dengan water alcohol tadi Kalian tekan-tekan seperti ini guys ya Dan cara menekannya itu adalah Dimulai pangkal seperti ini Kalian bentuk dia itu melebar Seperti huruf C Ya ingat huruf C ya guys ya Usahakan dia itu melebar Jadi kalian tuh hanya menekan di pangkal sininya aja Di sininya tuh biarin aja dia tuh agak tinggi gitu loh Terus kalian agak buyar-buyarkan sedikit seperti itu Kalau dia terlalu maju kalian bisa dorong Karena sculpture gel ini enak banget Dibandingkan sama acrylic powder ya Jadi buat kalian yang struggle Gak bisa pasang 3D nails Menggunakan acrylic powder Kalian bisa menggunakan sculpture gel Dan ini gampang banget Untuk pemula aku rekomendasi pokoknya Nah kalau kalian lihat Ini tuh bentuknya seperti huruf C Jadi ini adalah kelopak pertama Jadi akan aku masukkan ke UV LED Sebenarnya masukkan UV LED nya Gak perlu terlalu lama juga Sekitar 30 detik aja Jadi sekarang akan aku masukkan dulu Ke UV LED Nah oke sekarang kita lanjut lagi Ke kelopak yang kedua Jadi kelopak yang kedua ini Kalian taruh disini Jadi nanti akan ada 3 kelopak ya guys ya 3 kelopak Dan bentuk lagi menyerupai huruf C Oke jadi bunga yang kedua ini Dan kalau terlalu basah ya gitu sih Nanti susah untuk membentuknya guys Jadi kalian usahakan Ya itu yang penting melebar Oke sekarang akan aku masukkan lagi Ke UV LED ya guys Supaya dia tidak lengket satu sama lain Nah oke ini udah 2 kelopak Sekarang aku akan lanjut lagi Ke kelopak ketiga Jadi memang kalau pakai sculpture gel ini Kalian agak lebih sedikit repot Untuk mengeringkannya aja Tapi kalau aku sih It's okay gak apa-apa Untuk pemula ini bagus banget Ya aku rekomendasi banget Kalau misalkan kalian melihat dia itu Gak terlalu rata Kepiannya it's okay Jadi nanti kelopaknya itu kelihatan Lebih realistis gitu loh guys Tapi emang gak boleh terlalu tinggi Dan gak boleh terlalu tebal ya guys Oke Sementara itu aku akan pasang dulu disininya Untuk Kita masukkan dulu ke UV LED ya guys Ini udah selesai Tiga kelopak Sekarang ini kelopak terakhir Kelopak yang paling tengah Kalian harus perhatikan Dan jangan di skip Kita taruh dulu di tengah sini Kalian boleh cari apapun ya Kalau kalian punya pinset boleh Atau kalian punya tusuk gigi boleh Kalian Bikin tengahnya itu seperti Seperti ini ya Jadi dia ada kayak lubang gitu Dan setelah dia udah ada lubangnya Kita rapikan lagi Menggunakan kuatnya Terus kalian potong ya Si Lubang yang udah kita bikin tadi Kita potong Terus kalian nih Ikutin Ikutin garis ini Ke kelopak Ke tepian kelopak Yang sebelah Mana kalian dapet Misalnya kelopak ini yang dapet ya Jadi kalian ikutin aja Jadi pura-puranya dia tuh nyambung Sama si kelopaknya itu loh guys Sudah selesai Terus yang ini Kalian bentukin Kalian geser-geserin Kayak gitu Supaya dia tuh Membentuk Lingkaran Seperti Bygone ya Tuh Seperti itu Jadi kalau kalian Itu pemula Kalian wajib banget Bikin 3D nails Bunga 3D nails Dari Sculpture gel aja Lebih gampang Juga murah Dibandingkan Pake acrylic powder Oke ini udah selesai ya Tapi aku akan tambahkan Satu lagi Tuh ada daunnya guys Tadi lupa Daunnya itu kan dua Jadi kita samain sama sebelahnya Di sebelah sini aja Daunnya Nah sekarang kita masukkan dulu Ke UV LED lagi Selama kurang lebih 30 detik Nah yang terakhir ini Kita pasang top coat guys Jadi untuk di atas bunganya ini Kalian cukup Membias-biaskan aja Seperti ini Gak perlu kalian Top coatkan semuanya Ya Nah untuk yang di permukaan Gel colornya Itu kalian harus Pasang top coatnya Jadi kayak gini Kalian bisa menggunakan kuas juga Kalau kalian tidak bisa Mencapai Atau menggapai Bagian yang di belakangnya itu ya guys Oke sekarang kita masukkan dulu Ke UV LED Kurang lebih 60-90 detik Oke Gimana guys Kalian suka gak sama hasilnya Sekarang aku akan pasang dulu Cuticool oil ya Di atasnya ini Supaya Cuticoolnya itu Lebih Termosturize Juga lebih lembab Wow Keren sih Satunya Oke guys Inilah hasilnya Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa di like Dan juga di komen di bawah Kalau kalian mau Kasih saran Video apa yang akan aku buat next Ya Jadi inilah hasil Sculpture gel Bunga 3D Jadi 3D nails Yang bentuknya Desain bunga So Thank you so much for watching See you in next video And bye-bye Bye Aku foto dulu ya Sampai jumpa